Sopir Angkot Tidak Memiliki Sertifikat Vaksin Dilarang Mengemudi Sopir Angkutan Umum Angkot Dilarang Mengemudi Jika Tidak Memiliki Kartu Sertifikat Vaksin Untuk itu para sopir diwajibkan ikut dalam vaksinasi masal yang akan dilaksanakan oleh tim dari Dinas Kesehatan kepada seluruh para sopir angkot yang ada di Kota Ambon Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robi Sapulete saat diwawancarai sejumlah wartawan di lokasi vaksin gedung olahraga Sport Hall Karang Panjang Ambon selasa 16 Maret Sapulete menjelaskan syarat mengemudi harus memiliki surat izin mengemudi akan tetapi di tengah pandemi COVID-19 saat ini maka ditambahkan salah satu syarat lagi yakni sebagai pengemudi angkot wajib memiliki sertifikat vaksin Dirinya mengatakan dirancanakan vaksin akan dilakukan kepada seluruh sopir pada Kamis 18 Maret yang berlokasi di kawasan terminal A1 Mardika dan penyuntikan kepada sopir angkot ini akan disesuaikan dengan vaksin yang idea pada Dinas Kesehatan yang akan disuntikan kepada para sopir angkot yang sehari-harinya beroperasi di Kota Ambon Untuk itu Sapulete berharap kepada seluruh sopir angkot untuk mengikuti vaksin yang akan dilakukan Karena dilancarkan pada bulan Mei atau bulan Juni mendatang Dinas Perhubungan Kota Ambon akan mengeluarkan aturan bagi sopir angkot yang tidak memiliki sertifikat vaksin dilarang untuk mengemudi angkot Jadi begini, salah satu nantinya ini kan sekarang syarat mengemudi adalah punya SIM Oke, tapi sejelah pandemi nanti setelah ada vaksin adalah salah satu syarat sebagai mengemudi angkot umum itu wajib memiliki sertifikat vaksin ya, harus ada sertifikat vaksin Jadi setelah di vaksin, kalau mau vaksin besok di terminal hari Kamis ya di vaksin, kalau tidak nantinya ada gelombang berkumpul yang vaksin di lingkungan Tapi, kami akan lihat waktu ke depan apakah mungkin bulan Mei atau bulan Juni seluruh pengemudi angkot di Kota Ambon wajib memiliki sertifikat vaksin Kalau tidak memiliki sertifikat vaksin, dilarang mengemudi Vaksin yang akan dilakukan kepada sopir yang direncanakan hari Kamis ini disesuaikan dengan vaksin yang ada Jika sopir angkot tidak divaksin akan dilakukan pada vaksin susulan ataupun yang akan dilakukan di lingkungan mereka masing-masing oleh tenaga kesehatan Dinas Kesehatan Kota Ambon Selain sopir angkot, seluruh petugas dari Dinas Perhubungan Kota Ambon yang berjumlah 120 orang ini akan menjalani vaksinasi tahap pertama pada Rabu 17 Maret di Gedung Olahraga Sport Hall Karang Panjang Ambon Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya